jadi kita akan mereview cara menggunakan keles pada bcx 160 abs ya ini tentunya tipe terbaru dari motor Honda nah ini motornya ditambah jamin keren banget ya ini kita udah menggunakan jadi untuk motor baru ini jadi kalau motor baru tuh beli dideler ada remote ada barcode remote nya dua ada barcode nya juga dua terus ada kunci darurat ya nah kunci darurat ini fungsinya untuk membuka jok jika remote nya enggak ada terus nggak bisa buka jok kita bisa menggunakannya dari samping di sini ya nanti bisa dibuka ini nanti kita tinggal tekankan saja dipaskan aja kunci daruratnya ditekan ke bawah nah ini kita sampaikan dulu cara menggunakan keles pada bcx 160 tipe abs ini ya Nah di sini ada kelesnya remote nya itu ada tanda kunci ya Nah tanda kunci ini untuk mematikan dan menghidupkan motor nah di atasnya itu ada gambar motor ya di situ untuk answer back atau cek parkir ya Nah jadi bisa digunakan bisa dengan ditekan sampai lampunya berwarna hijau Nah itu berfungsi dia Nah kalau misalnya lampunya berwarna merah itu tidak berfungsi untuk alarm juga bisa diaktifkan Nah kalau kondisi motor dalam keadaan mati posisinya itu remote nya ditekan warna merah tuh merah ya Nah terus di posisinya lampunya seperti ini kalau mati Nah untuk menghidupkan motor ini cukup tekan tombol tanda kunci sampai berwarna hijau Nah udah dipastikan berwarna hijau kemudian tombol tekan tombol starter Oh ini ditekan ya terus di tombol starternya di pencet sekali sampai lampu ada icon kuncinya ya Nah baru diputar nah satu kali putaran itu untuk membuka tempat duduknya ya sip pener Nah jadi ini satu ke satu kali untuk membuka job Oke nah bagasinya sangat luas ya Nah untuk satu kali ke atas full kalau kita tekan full itu untuk membuka isi tanki ya bisa isi minyak di sini ya BBM nya nah tekan lagi sekali lagi tuh untuk menyalakan motornya jadi disini udah ada nampak icon ya ada jamnya ada kilometernya terus di situ ada tipe ABS nya kebacaan ya ada tulisan T juga ya terus ada tulisan huruf A juga jika diaktifkan nanti ya itu dalam kondisi kirit atau enggaknya ya terus ada untuk nah ada lampu setnya nyala kiri kanan nah ini untuk jarak jauh jauh dekatnya lampu Oke langsung kita hidupkan motornya Oke cukup di starter tarik rem kiri ya tarik rem kirinya baru ditekan starternya motornya baru nyala nah bagaimana sih teman-teman cara menggunakan kunci setang pada motor PC ini sebenarnya bisa kiri ke kanan diputarnya ya Nah kita praktekkan langsung ya nah dalam keadaan hidup ini kita putar ke kiri nah ini posisinya seperti ini untuk kunci setangnya nah pastikan kalau ninggalin ya sampai berwarna merah nah dipastikan motornya udah mati jadi icon kunci sudah tidak nyala udah mati ya Nah ini kalau digoyang udah nggak hidup lagi ya Nah bisa diaktifkan alarm anti maling sampai berwarna hijau Oke kalau digoyangin coba nah bunyi tuh alarm anti maling namanya jadi aman banget ya motornya ditinggal di parkiran Oke gimana sih caranya kita supaya mengembalikan kunci setangnya supaya membuka kunci setangnya kita aktifkan lagi sampai berwarna hijau nah ditekan sedikit Oke diputar ini udah kembali lagi normal kunci setangnya jadi saran sedikit ya teman-teman tinggalin motor kalaupun mati posisinya seperti ini ditinggal pun sudah aman ya tinggal dimatikan remotnya dipastikan warna merah ini posisinya juga udah mati tanpa kunci setang Oke selamat mencoba ya ya